Halo, bertemu dengan saya kembali. Kali ini saya ingin mengulik dalam satu tema dalam modul Kepemimpinan dan Pertumbuhan Cara Berpikir. Itu sudah dimulai dengan video yang pertama yang mengenai pemimpin yang penuh inspirasi. Dan waktu itu saya ambil referensinya dari Simon Sinek. Dan kali ini juga saya tetap mengambil referensi dari Simon Sinek. Beliau ini sangat terkenal sekali dalam memberikan pelajaran atau talk show atau berbagi pengalamannya. Beliau ini sering diundang ke perusahaan-perusahaan yang terkenal di seluruh dunia bahkan sudah pernah ke Indonesia. Dan Simon Sinek ini juga menuliskan banyak buku dan yang saya ambil referensinya hari ini itu mengenai The Infinite Game. Apa itu? Dalam persaingan secara global ataupun secara lokal beliau ini membandingkan antara apa itu infinite game apa marketing atau menjalankan perusahaan secara dengan taktik infinite game atau finite game. Apa itu? Kalau finite game itu seperti pertandingan di sport, di olahraga yang sudah ada regulasinya, harus ada aturan mainnya, seperti harus ada berapa pemain dan bagaimana cara memainkannya dan bagaimana caranya memenangkan game itu. Jadi ada peraturan-peraturan yang tertentu dan kita harus menuruti peraturan-peraturan tersebut. Sedangkan menurut beliau ini, untuk menjalankan market bebas global market atau menjalankan perusahaan di masa sekarang ini, apalagi masa pandemi, masa pandemi ini kita harus menggunakan infinite game, yaitu game atau permainan yang tidak terbatas. Jadi tadi kalau di sport itu terbatas, ada aturannya pemainnya berapa dan harus begini, harus begitu. Kalau di infinite game itu semuanya bebas. Semua tidak ada aturan. Nah ini sepertinya memacu segala banyak elemen dari perusahaan itu sendiri, dari leader-nya terutama, dari pemimpinnya terutama. Itu memerlukan banyak sekali strategi dan juga personality yang tertentu yang bisa bertahan di dunia komersil saat ini. Dan juga infinite game ini sekarang sudah populer karena dibuktikan berhasil. Dan leaders yang memimpin infinite atau permainan tidak terbatas di dalam perusahaannya itu biasanya leaders yang open-minded, yang berpikiran secara luas dan mempunyai personality yang tertentu, yang konkret, tapi juga mempunyai visi-misi, itu yang penting. Perusahaan tidak harus selalu punya goal. Goal itu kan terbatas kan, harus mendapatkan revenue berapa puluh miliar dalam berapa quarter atau something like that. Tapi kalau ini mempunyai misi, mempunyai misi dan visi untuk perusahaan, misalnya apa? Saya sering menonton Metro TV, elevate the knowledge, kalau tidak salah ya. Elevate the knowledge. Itu visi, itu suatu visi yang general dan global, tapi itu maknanya itu sangat mendalam. Sangat mendalam karena ingin mencerdaskan, menurut saya ya, itu suatu visi yang ingin mencerdaskan bangsa sepertinya. Dengan menayangkan semua program-program mereka itu untuk mencerdaskan bangsa. Itu kan satu visi, visi yang luas, tapi juga dapat tercapai, visibel. Dan untuk membuat visi itu harus visibel seperti itu. Jadi visi atau purpose atau tujuan itu akan membantu untuk leaders ini, pemimpin ini, untuk membawa atau mengumpulkan tim yang terbaik dan juga mereka berkembang bersama-sama. Karena seperti yang saya singgung di video pertama dalam modul ini, kalau pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa membawa staffnya atau orang-orang di sekelilingnya itu untuk naik bersama pemimpin ini. Mereka sangat concern, mereka sangat memperhatikan well-being, kehidupan dari staff-staffnya. Dan mereka juga concern, mereka sangat memperhatikan growth, growth, pertumbuhan, pertumbuhan apa saja pengalaman, keahlian semuanya dari staff-staffnya itu. Jadi perusahaan itu berkembang seiring dengan berkembangnya staff-staff di dalam perusahaan itu. Perusahaan yang demikian itu akan tegar menghadapi segala macam badai-badai, segala macam cobaan-cobaan seperti dalam pandemi ini. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah membangun seluruh personal dari perusahaan itu sebagai team, itu sebagai teamwork. Jadi semuanya itu tidak bisa berdiri sendiri, mereka harus bergerak bersama-sama. Dengan base seperti ini, itu visi itu akan harus, tentunya visinya harus terus diterangkan dan dijelaskan. dan dengan visi yang jelas tentunya tim ini akan menjadi lebih kuat dan erat dan juga solid menghadapi semua tantangan. Dan di dalam perusahaan yang seperti ini tipikalnya ya itu tidak membangun kompetisi antara staff, tidak membangun kompetisi antara managersnya atau isi dari perusahaan itu tidak saling berkempetisi. Tapi each of them, setiap staff, setiap management itu berkompetisi dengan diri mereka sendiri. Mereka selalu mengusahakan yang lebih baik, mengusahakan yang terbaik untuk perusahaan dan mereka mempunyai visi yang sama. Seperti yang selalu saya ungkit ya, kalau kita mempunyai visi yang sama, semua perbedaan pendapat, semua tantangan kompetisi itu terlompati. Jadi sudah lagi tidak memikirkan itu, tapi mereka lebih memikirkan end goal-nya. Jadi semua tujuan akhirnya itu. Yaitu visi itu, karena itu visi itu harus jelas, dan harus diingatkan, dan harus mempunyai arti yang sangat mendalam. Seperti elevate the knowledge. Itu kan sangat dalam artinya. Dan juga kita bekerja itu, atau play the infinite game itu, play the game dengan senang hati, enjoyable, dengan senang hati, dan tidak bermain untuk menang. Tidak bermain untuk memenangkan sesuatu, tapi kita menikmati setiap momen, kita berada di permainan itu. Jadi itu sangat-sangat lebih last long juga, akan bertahan lama. Jadi untuk membangun staff yang tidak burn out, yang tidak kecapaian, karena dikejar-kejar target, atau dikejar-kejar deadline, memang deadline harus ada, target harus ada, tapi kita itu bukan yang utama. Karena itu semua akan menyusul, kalau seorang leader mempunyai bawahannya, atau staff-staffnya, yang tahu jelas misinya, yang juga mengerjakan sehari-hari operasional itu, dengan lapang hati, dengan tulus hati, dan mereka akan berusaha sebaik mungkin, karena mereka tahu, kalau mereka, kadang-kadang orang trial and error, mencoba ini sesuatu, apalagi sesuatu kreasi-kreasi yang baru, itu akan mereka coba. Dan kalau perusahaan itu memberikan kesempatan itu, ternyata tidak terlalu berhasil, tapi perusahaan oke, kan sudah berusaha ya, dan kita berusaha yang lain lagi, itu, jadi staff itu, atau pegawai, atau perusahaan tersebut itu, akan menjadi terpacu, untuk lebih, untuk lebih bersemangat, dan mencoba hal baru, lebih kreatif, dan challenge ya, mereka menantang diri mereka sendiri, untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru. Jadi, goal, dan boundaries, dan semuanya itu, batasannya itu, atau goals-goalsnya yang harus dicapai itu, dengan sendirinya akan tercapai. Dan tidak merasa, tidak merasa, terkungkung oleh regulasi, regulasi, atau takut dipecat. Jadi, ini sesuatu transisi, transisi dari, pergerakan, progres, dari operasional, dinamika dari operasional, dari seluruh profit, perusahaan profit, itu semuanya sekarang harus bertransisi. Tidak ada satu perusahaan yang selalu terus berhasil, itu mereka belajar dari kesalahan mereka, dan mencoba yang terbaik lagi, termasuk staff-staffnya, dan leader-leadersnya, dan managersnya. Kalau semua staff diberi kesempatan, untuk mencoba, dan bebas, memaparkan kreativitinya, dan propose, dan boleh dicoba, itu kan perusahaan lebih dinamikanya lebih baik, progresnya lebih baik. dan dalam suasana yang demikian, itu akan menciptakan suatu suasana yang penuh kepercayaan. Tidak hanya membangun, membangun staff, atau staff dari perusahaan yang dapat dipercaya, tapi juga staff tersebut mempercayai pimpinan mereka. Jadi saling percaya. Dengan hubungan yang begitu intimate, yang saling percaya, itu akan niscaya, itu akan selalu memecahkan segala problem, segala persoalan, seperti dalam pandemi ini. Jadi kita juga sekali lagi harus mempunyai visi yang jelas, supaya orang-orang yang bekerja untuk leader ini, akan lebih mempunyai tujuan akhir, dan mereka jelas apa yang akan mereka harapkan. Jadi tidak terlalu was-was khawatir, apakah yang akan terjadi. Dan juga, kalau seseorang, atau seorang leader itu, mengutamakan individual, setiap staffnya, pegawainya itu untuk maju, entah itu diberikan pendidikan, entah itu diberikan benefit untuk kesejahteraan keluarganya, pokoknya untuk kemajuan staff tersebut, itu akan lebih bermanfaat, jadi akan baliknya itu ke perusahaan, itu akan mempunyai seseorang, atau staff yang tangguh, yang juga loyal, dan yang juga trusting, yang kita bisa percaya, dan yang senantiasa mencari solusi dari seluruh tantangan di dalam operasionalnya perusahaan tersebut. Dan kita juga harus, sebagai leaders, kita harus memutuskan sesuatu, atau mengerjakan sesuatu yang benar. Dengan kita memberi contoh, kita melakukan sesuatu yang benar, tentunya itu akan memperoleh kepercayaan dari bawahan, dan juga menunjukkan kerentanannya, leader ini menunjukkan kerentanannya, itu lebih, membuat staff itu menjadi lebih real, jadi mereka melihat leader mereka itu begitu rentan, humble, dan mereka juga percaya, leaders mereka juga pernah berbuat salah, tidak semua orang sempurna, dan mereka juga tidak takut untuk berbuat salah, tapi mereka percaya leader atau pemimpin mereka itu akan membuat keputusan yang benar, dan selalu konsisten dalam sehari-harinya itu membuat keputusan yang benar, untuk perusahaan, dan juga untuk staff-staffnya. Dan kembali saya ke soal kreativity ya, creator, seorang yang selalu berkreasi, yang selalu menghasilkan kreasi-kreasiannya, itu biasanya bukan seorang business builder, bukan seorang yang membangun bisnis ya, kalau misalnya bisa membangun bisnis itu bagus, tapi kalau misalnya tidak, tapi mereka hanya sangat jenius dari berkreasi, tidak apa-apa, karena mereka juga menjadi seorang kreator, juga sudah bekerja dengan seorang leader yang baik, bekerja sama dengan seorang leader yang memang, tadi kita gambarkan dalam sebelumnya itu, itu mereka berdua akan sama-sama, kemungkinan berdua itu akan sama-sama berhasil, jadi tidak usah takut kalau seorang kreator, atau orang-orang yang sangat berbakat dalam berkreasi, tapi tidak pandai berbisnis, tidak apa-apa, kalau berpartner dengan seseorang yang pandai berbisnis, itu tentunya yang tepat ya, yang mereka dapat berjalan dengan bersamaan, itu akan juga mencapai kesuksesan, jadi sekali lagi, perusahaan, sesuatu perusahaan itu, bukan kekeluar, ya saya pernah mengatakan kalau perusahaan yang enak, yang nyaman itu biasanya mempunyai sesuatu perasa, rasa kekeluargaan, tapi tidak hanya itu, tidak hanya rasa kekeluargaan, tapi lebih dengan sebagai tim, ya sebagai tim, yang sama-sama memikul, memikul susahnya, melalui masa, dan menikmati masa-masa keberhasilannya bersama-sama, secara merata, dan juga mempunyai leader yang berani untuk memimpin, karena untuk menjadi leader atau mempunyai pemimpin, menjadi pemimpin yang berani itu tidak mudah, mengingat segala resikonya, ya, jadi seseorang yang bekerja untuk seorang leader yang berani, yang berani mengambil resiko, itu sepertinya melihat contoh, melihat contoh untuk perbekalan ilmu mereka, atau pengalaman mereka, jadi sekali lagi dalam perusahaan itu yang paling penting harus ada misi yang jelas, dan menjelaskan apa itu, sorry, visi, sebuah perusahaan itu harus mempunyai visi yang jelas, dan menjelaskan arti visi itu, kepada setiap bawahan atau orang yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga mereka memahami, apa yang mereka kerjakan itu, itu sangat berarti, berarti untuk sebuah misi, dan juga mereka itu mempunyai kepercayaan, mempunyai kepercayaan kepada leaders mereka, dan leaders mereka juga dapat mempercayai mereka, jadi saling percaya, suasana saling percaya di sini, tentunya saling percaya itu dapat berjalan, kalau semuanya itu jujur, dengan apa adanya, jadi kalau perusahaan yang transparan, pemimpinnya transparan, dan juga pegawainya itu menjalankan semuanya dengan transparansi, jadikan itu untuk menghindari korupsi ya, itu yang namanya korupsi kan is corrupt, jadi menggerogoti, menggerogoti, menggerogoti apa ya, menggerogoti norm, norma-norma yang benar, untuk supaya dapat dengan kuatnya menghadapi infinite game ini, jadi game yang tidak terbatas ini, kan sangat berat sekali kita memasuki game atau permainan yang tidak terbatas, kita tidak tahu akan diserang dari sebelah mana, berapa orang, dalam suasana apa, kita tidak tahu, tapi kita selalu siap, karena kita selalu membangun perusahaan itu, atau suatu organisasi itu, dengan kesiapan-kesiapan dalam segala hal, jadi bukannya kita terlalu takut, tapi kita hanya dengan confidence mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan, jadi planning itu ya basic dari leadership juga kan ada planning, jadi planning ini harus di path-nya itu harus dibenerin, jadi sekarang ya planningnya secara apa, dan juga organisasinya, organizing-nya perusahaan itu secara apa, dibenarkan lagi, dengan mengikuti cara-cara permainan yang tidak terbatas ini, dan juga untuk yang terakhir, kita tidak bisa memungkiri ya, semua perusahaan itu menginginkan profit untung yang setinggi-tingginya, dengan profit yang tinggi sehingga mereka dapat memperbesar operasional, dan juga dapat mensejahterakan pegawainya, sepertinya begitu, ya jadi dengan visi yang jelas, perusahaan dapat, dapat bukan hanya bermimpi, tapi sudah mulai planning, untuk membesarkan operasionalnya mereka, tetapi satu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh pemimpin ini, kalau ingin perusahaan sukses, didiklah, bawalah, semua pegawai, semua yang bekerja, dalam perusahaan itu, juga untuk meningkatkan, kesejahteraan hidup mereka, kepintaran mereka, pengalaman mereka, keahlian mereka, jangan takut, misalnya, kan, saya, oke contohnya ya, saya ada, apa, bukan klinik sih, saya ada usaha di sini secara independen, memberikan konsultasi kepada keluarga-keluarga, ya dengan anak kebutuhan khusus, dan saya mempunyai terapis-terapis, yang secara freelance, bekerja untuk saya, mereka freelance, dan saya tidak pernah keberatan untuk itu, dan saya tidak pernah keberatan untuk berbagi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, saya tidak, tidak pernah takut, saya sering dibilang bagaimana kalau, orang yang bekerja untuk, kamu itu, terus lari, atau, bekerja untuk orang lain, silahkan, saya pikir silahkan, as long as mereka, selama mereka, menjalankan, dan menggunakan, apa yang telah saya share, apa yang telah saya kerjakan, dengan sebaiknya, dengan visi, karena saya ada visi, saya ingin, membantu, semua keluarga, di Indonesia ini, yang mempunyai anak-anak kebutuhan khusus, untuk, mempunyai tingkat kehidupan, yang lebih, manageable, karena banyak sekali, anak-anak kebutuhan khusus ini, mereka, tidak bisa disembuhkan, jadi bukan menyembuhkan mereka, tapi, membantu mereka, memberikan tools, memberikan alat, untuk, anak-anak ini, dan juga keluarganya, bagaimana melalui hidup ini, dengan lebih, bermanfaat, lebih berfungsi, fungsional, dan juga anak tersebut, akan menjadi bahagia, otomatis, keluarga, dan orang tua, juga akan mempunyai, akan berbahagia, karena mempunyai anak, walaupun kebutuhan khusus, mereka dengan lapang dada, menerima, dan memimbingnya, dan juga melihat, dan untuk, berprestasi, anak-anak, kebutuhan khusus, di Indonesia terutama, saya banyak sekali melihat, orang-orang tua, yang berambisi, semua, anak-anak, yang berkebutuhan khusus ini, menunjukkan, ketampilan, ketampilan, yang, ekstraordinar, yang, yang, menunjukkan, kebisaannya mereka, karena ingin diterima, karena ingin, sejajar, dengan anak-anak, yang tipikal, itu bagus, ya, itu bagus, tapi, jangan sampai, mendesak, atau, memberi, apa, tekanan, untuk anak tersebut, untuk berprestasi, karena semua, yang, ada tekanannya itu, prestasinya itu, jadi secara terpaksa, itu biasanya tidak langgeng, ya, karena anak sudah breakdown lagi, sudah lelah, itu sama sekali, itu sama seperti dalam perusahaan, kalau, seorang leader itu menekankan, lagi-lagi setiap meeting, diingatkan, berapa goalnya, kamu harus mencapai sales goal segini, kamu harus begini, kamu harus begitu, ditantang kamu bisa apa, untuk, untuk menyelesaikan ini, daripada sama-sama, mendiskusikan, dan, sama-sama membantu, membimbing, staff tersebut, untuk melalui, tantangan-tantangan ini, ya, itu sama persis, jadi, dalam perusahaan pun, kita harus mempunyai visi, misi yang jelas, sebagai leader, agar, dapat membawa, semua orang yang di, sekelilingnya, dan bawahannya itu, untuk maju bersama, kalau, kita dengan visi yang, jelas, dan kita dengan punya, leaders yang punya hati, punya, punya, misi juga, untuk memajukan, semua, yang bekerja, untuk, untuk, leaders ini, misi, perusahaan tersebut, akan langgem, dan terus, terus hidup, terus survive, di, segala tantangan, termasuk dalam pandemi, yang begini, ya, jadi, saya harap, cara-cara kolot, ya, cara-cara, yang semi, dictator, yang, yang leader, yang berasa, mereka itu, hanya mereka yang hebat, hanya mereka yang berhasil, dan orang yang bekerja untuk mereka itu, hanyalah pembantu-pembantu, dan, itu akan susah, ya, akan, akan, di zaman sekarang ini, apalagi, yang bekerja untuk, dalam perusahaan sekarang ini, kan, anak-anak milenial, generasi XYZ, yang, yang, yang mempunyai cara hidup, mempunyai mentalitas, yang jauh berbeda dengan, mungkin, let's say, leadernya juga milenial, tetap ada gap-nya juga, kan, apalagi, kalau yang leadersnya itu, baby boomers, ya, yang, yang generasinya sudah, totally different, jadi, dengan, mudah-mudahan, tidak ada generation gap, ya, leader belajar, untuk, leader lebih mendengarkan, dan, belajar melihat situasi, dan, yang, bekerja, generasi, milenial XYZ-nya ini, mereka, melihat ke atas, melihat leadernya, modelnya, contohnya, bagaimana sih, leaders ini kok, bisa bertahan, belajar grid-nya, saya pernah, saya ada videonya khusus, mengenai grid, GRIT, grid, bagaimana ketahanan itu, ya, yang sangat-sangat diperlukan, untuk sukses, apalagi dalam, jaman sekarang ini, sangat diperlukan, ya, jadi, dan leader yang begitu, genuinely, yang dengan kerentananya, dengan vulnerability-nya, dengan kejujurannya, dan, segala, leaders dengan hati, ya, jadi kita, memimpin dengan hati, saya rasa akan lebih berhasil, di zaman sekarang ini, ya, oke, so, mudah-mudahan berhasil, semua leaders, yang sedang mengalami, tantangan pandemi ini, ya, mudah-mudahan berhasil melalui, dan mudah-mudahan pandemi ini, berlalu dengan cepat, dan juga, generasi-generasi muda ini, siap kembali, dengan, mempersiapkan pandemi, ini merupakan pelajaran, dan mempersiapkan, generasi muda itu, ke depan, untuk menghadapi, tantangan yang lain, karena kita tidak tahu, berapa lama, pandemi ini akan ber, akan berlalu, dan juga, apakah, ada pandemi yang lain, kita juga tidak tahu, ya, tidak bisa diprediksi, ya, jadi, mudah-mudahan bermanfaat, silahkan berbagi, video ini, dengan yang membutuhkan, dan, dan kalau ada pertanyaan, atau, komen, silahkan, di, diberikan komen di bawah ini, oke, mudah-mudahan, perusahaan, leaders, akan, sadar dengan, infinite game, ya, permainan yang, tidak terbatas, ini yang, kita tidak bisa pungkiri, di, zaman sekarang ini, itulah, ya, permainan yang, tidak terbatas, dan tidak lagi, infinite game, tidak lagi, permainan terbatas, seperti zaman dulu, oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan, selamat menikmati, the rest of the day, bye.